Di Tengah Rai hari ini banyak adanya praktik beragama yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika Nabi membawa ajaran agama di Arab, Nabi itu mengislamkan orang yang kafir. Hari ini yang terjadi adalah banyak orang yang mengkafirkan orang-orang Islam. Justru yang mengkafirkan itu orang Islam sendiri. Di negara barat Islam itu tidak ada, di Muslim itu tidak ada, tapi Islam ada. Di Indonesia sebaliknya, Muslim itu ada, tapi Islam tidak ada. Bingung gak? Dalam Islam itu tidak ada istilah mayoritarianisme tadi. Tidak ada istilah orang Arab lebih unggul dari orang non-Arab. Tidak ada istilah orang Jawa lebih unggul daripada selain Jawa. Ginosite itu membumi hanguskan ras Arab yang ada di Palestina. Kalau itu yang terjadi, itu salah. Karena Allah menjadikan orang Arab, orang non-Arab, orang Jawa, orang Madura. Itu sudah sunnatullah. Siapa sih yang paling mulia? Ini kata Allah. Inna akromakum indallahi atkawkum. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Orang Indonesia itu bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Konsep Islam tentang keragaman, kita itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang beragam. Tidak satu jenis. Ada laki, ada perempuan. Tidak satu agama, tidak satu suku. Ada Jawa, ada Madura, ada orang Batak, ada orang Sunda, macam-macam. Tapi kata Allah, Tujuannya apa sih? Allah membuat perbedaan itu. Ini yang paling penting ini. Untuk menguji kalian semua. Oke, hari ini kita akan berdiskusi. Ya diskusi ringan saja dan singkat saja. Terkait dengan moderasi beragama. Moderasi itu apa saya? Moderat itu loh, moderasi. Ini, mengertian moderasi. Moderasi itu adalah memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, radikal, dan mengendari ujaran kebencian. Jadi gini, moderasi itu adalah sebuah pemikiran di tengah-tengah. Tidak kanan, tidak kiri. Kanan itu adalah menyimpulkan atau menjadi simbol dari fanatik. Kalau kiri itu simbol dari ekstrim. Jadi, beragama itu tidak boleh fanatik dan tidak boleh ekstrim. Tengah-tengah, moderat. Namanya moderat. Moderat itu tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Kanan itu adalah simbol dari fanatisme yang berlebihan terhadap agama. Kiri itu simbol dari liberasasi pemikiran, liberal. Liberal itu adalah pemikiran yang sangat bebas dalam hal agama. Nah, moderat itu di tengah. Moderasi itu adalah berpikir di tengah-tengah. Tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Tidak liberal dan juga tidak fanatis. Tidak liberal itu artinya pemikirannya tidak bebas kemana-mana. Karena kalau tidak fanatis itu adalah sangat mendalam. Jadi di tengah-tengah. Tuh. Saya lanjutkan. Nah. Mengapa kita hari ini dituntut untuk memiliki pemikiran moderat. Moderasi dalam beragama. Mengapa? Karena pertama begini. Di tengah-tengah hari ini banyak adanya praktik beragama yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tuh. Agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi untuk manusia. Jadi agama itu sebenarnya adalah untuk manusia. Bukan untuk Tuhan. Nah manusia itu punya nilai-nilai kemanusiaan yang dia sendiri harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah hari ini banyak agama atau praktik agama yang orang-orang beragama tadi itu dia menyalahi nilai-nilai kemanusiaan. Tentunya begini ya. Pada zaman Nabi itu ada para sahabat. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Dia itu inginnya memamerkan. Pamer lah istilahnya pamer ya. Pamer itu apa ya pamer ya? Pamer ya menampakkan kebaikannya. Dia cerita pada Nabi. Nabi saya itu mulai hari ini yang pertama. Saya akan berpuasa selama satu tahun. Terus kedua, saya akan beribadah sepanjang malam dan saya tinggalkan istri saya. Ada tiga, satunya apa ya? Satu dia itu berpuasa setahun. Dua dia itu beribadah tiap malam dan meninggalkan istrinya. Satu lagi apa? Saya lupa. Akhirnya setelah orang itu bicara seperti itu pada Nabi. Nabi bilang, kamu itu sama saya kedudukannya lebih tinggi mana? Ibaratnya begitu. Saya itu Nabi. Ibaratnya saya itu orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kamu kan masih di bawahku. Ibaratnya seperti itu ya. Terus Nabi, saya tidak seperti kamu. Kamu berpuasa selama satu tahun penuh. Satu tahun penuh ya bayangkan. Setiap hari dia itu berpuasa. Terus berpuasa. Pagi atau sobuk, dia sahur. Sebelum sobuk nanti mahrib buka. Terus begitu selama setahun. Nabi bilang, saya itu kan Nabi. Saya itu orang yang paling bertakwa dibandingkan dengan kamu. Tapi, saya tidak seperti kamu. Nabi itu berpuasa hanya Senin Kamis. Itu pun kadang-kadang. Kadang-kadang Nabi tidak berpuasa Senin Kamis. Artinya kata Nabi, yang kamu lakukan itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Oh namanya tubuh itu kan butuh asupan untuk makan. Kok kamu buat puasa terus? Kasian kan? Nah itu. Kedua dia bilang, Nabi tiap malam saya itu beribadah. Bukan hanya tiap malam. Sepanjang hari saya itu beribadah dan saya tinggalkan istri saya. Nabi juga bilang, saya itu loh. Tidak seperti itu. Saya ya juga beribadah. Juga kumpul dengan istri saya. Ya, artinya begini. Kita beragama itu tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Tidak ekstrim dan tidak fanatik. Kita di tengah-tengah. Waktunya ibadah ya ibadah. Waktunya kerja ya kerja. Tidak boleh terus sampean. Kemudian harus kerja. Apa itu? Ibadah terus. Tidak kerja. Sholat terus atau puasa terus. Itu namanya pemikiran yang tidak moderasi. Nah, yang kedua. Adanya muncul tafsir agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga muncul sikap klaim paling benar. Ya, hari ini banyak juga terjadi seperti itu. Orang-orang yang mengklaim dirinya paling benar. Dan mengatakan orang lain itu sesat. Salah. Bahkan dikatakan masuk neraka. Itu karena apa? Bukan karena ajaran agamanya. Tapi karena penafsirannya. Ya, karena pemahamannya dia yang keliru. Padahal agama itu kan ketika Nabi membawa ajaran agama di Arab. Nabi itu mengislamkan orang yang kafir. Hari ini yang terjadi adalah banyak orang yang mengkafirkan orang-orang Islam. Justru yang mengkafirkan itu orang Islam sendiri. Dia membawa ayat. Dia memakai hadis. Kemudian orang yang tidak sama dengan dia dalam amalan ibadahnya. Dia kafirkan. Dia sesatkan. Dia katakan. Dia masuk neraka. Tuh. Kemudian yang ketiga. Adanya cara beragama yang merusak ikatan kebangsaan. Dengan wujud mempolitisasi agama. Dengan sikap mayoritarianisme. Jadi begini. Yang ketiga itu maksudnya begini. Di Indonesia ini mayoritas Islam. Ya kan? Mayoritas Islam. Dikatakan antara 80-86 persen hari ini Indonesia mayoritas Islam. 85 persen ya Islam. Dengan sikap mayoritarianisme itu. Dia menginginkan Islam harus diperlakukan sebagai masyarakat yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga yang terjadi. Kalau ini kasus apa itu? Gubernur, pemilang gubernur di Jakarta dulu ya. Tahun 2016. Kasusnya Ahok dulu. Kan rame. Ahok itu kan kebetulan non-muslim. Dipakailah ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Indonesia itu mayoritas muslim. Maka gubernurnya juga harus Islam. Harus muslim. Tidak boleh kemudian yang non-muslim jadi gubernur. Nah, sikap-sikap yang seperti ini. Yang kemudian harus dibuatlah sebuah sikap yang disebut dengan moderasi. Wah Indonesia itu bukan negara Islam. Tapi Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Ya, ada beberapa pendapat yang mengatakan di negara barat Islam itu tidak ada, muslim itu tidak ada, tapi Islam ada. Di Indonesia sebaliknya ya, muslim itu ada, tapi Islam tidak ada. Bingung gak? Bingung gak? Di barat itu muslim, muslim itu artinya orang Islam. Di negara barat, orang Islam tidak ada, tapi Islam ada. Sebaliknya di Indonesia, orang Islam itu ada, tapi Islam tidak ada. Apa maksudnya itu? Jadi begini, saya pernah beberapa kali ya di luar Indonesia lah. Ke Hongkong itu pernah, sampai saya melihat di Hongkong itu kehidupan di sana sangat betul-betul islami. Padahal Hongkong itu bisa dikatakan negara komunis, atau bahkan ateis, atau tidak Islam lah. Tidak ada Islam di sana. Tidak ada emang, tidak ada orang Islam di sana. Kecil sekali orang Islam. Saya mencari kalau mau sholat, kalau mencari hotel-hotel di Indonesia, itu masih enak. Di atas itu dikasih tanda kiblat. Kalau mau sholat masih enak. Saya pas ke Hongkong itu, pas masuk hotel di kamar, mau sholat tidak ada, penunjuk arah kiblat itu mana. Untung kan di HP itu ada. Langsung saya petik HP-nya, saya cari kompas itu, kiblat, baru ketemu. Nah, di sana itu betul-betul disiplin. Saya dari hotel mau ke daerah mana itu ya, naik bis. Bis itu betul-betul beda dengan kita. Bisnya bagus, toko gitu ya. Tingkat bisnya itu tingkat bisnya. Orang tidak sampai kemudian uyel-uyelan. Tertib maksudnya. Terus waktu membayar ke sopir, kan bayarnya. Bayar ke sopir gitu. Misalkan di sini 3 ribu gitu ya, kita kasih uang 5 ribu, itu mereka kasih uang kembaliannya 2 ribu. Nah, waktu itu saya kasih pakai dolar, dolar Hongkong. Saya kasih uang, misalkan tadi itu, saya bilang, susu ini saya menambil. Kembaliannya saya menambil. Tidak mau sopir sana. Betul-betul disiplin. Kalau 3 ribu ya 3 ribu. Dikasih kembalian 2 ribu. Betul-betul disiplin. Bis itu berhenti di perempatan. Ada lampu merah. Berhenti temenan. Padahal sepi, tidak ada polisi. Juga tidak ada mobil yang lewat kanan-kiri. Tidak ada sepeda motor. Ya berhenti, diam. Kebetulan sopirnya waktu itu cewek. Diam terus. Coba di Indonesia. Lampu merah. Jangankan sepi. Rame aja sih. Pohan ini roh bos. Artinya disana itu disiplinnya boleh. Terus kebersihannya itu boleh juga. Tidak ada di tempat-tempat jalan ini, jalan mana kotor itu tidak ada. Sebenarnya disini kan ada peringatan. Apa operasi justisi dulu itu kan ada operasi justisi. Membuang sampah sembarangan itu didenda 50 ribu atau 50 juta itu di Surabaya dulu. Tapi tidak berlaku kan peraturannya. Disana itu tidak pakai ditulis seperti itu. Orang tidak membuang sampah sembarangan. Artinya disana tidak ada muslim, tapi islam ada disana. Ajaran islam ada disana. Beda dengan Indonesia, banyak orang islamnya, tapi ajaran islam disini tidak ada. Nah itu kritik buat kita sebenarnya. Itu yang bicara bukan saya loh. Saya hanya copy paste aja. Saya lanjutkan. Nah konsep islam tentang keragaman. Kita itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang beragam. Tidak satu jenis. Ada laki, ada perempuan. Tidak satu agama. Tidak satu suku. Ada Jawa, ada Madura, ada orang Batak, ada orang Sunda, macam-macam. Ada orang Indonesia, ada orang Arab, ada orang macam-macam. Nah ini ya kalau kita lihat di ayat ini. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Andai kata Allah itu bergehendak. Allah bisa saja menjadikan semua manusia itu sebagai umatan wahidah. Sebagai umat yang satu. Bisa Allah membuat semua umat di dunia ini manusia beriman semua. Islam semua bisa. Dibuat oleh Allah semua di dunia ini. Orangnya, orang Indonesia semua, orang Jawa semua bisa. Tapi kata Allah. Walakin liya bakluwakum fima'atakum fastabikul khairat. Tujuannya apa sih? Allah membuat perbedaan itu. Ini yang paling penting ini. Liya bakluwakum fima'atakum fastabikul khairat. Untuk menguji kalian semua. Dengan tujuan apa yang terakhir? Fastabikul khairat. Berlomba-lomba lah dalam kebaikan. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah mayoritarianisme tadi. Tidak ada istilah orang Arab lebih unggul dari orang non-Arab. Tidak ada istilah orang Jawa lebih unggul daripada selain Jawa. Bahkan dalam Al-Quran, laki-laki dan perempuan siapapun dia, asalkan dia berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala. Ini ya, tujuannya keragaman. Allah menjadikan manusia beragam. Artinya beragam itu berbeda-beda. Itu tujuannya untuk membuat ujian kepada kita. Ujiannya untuk apa? Untuk fastabikul khairat. Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, keragaman ini yang diciptakan oleh Allah tujuannya adalah lagum di nukum waliyah din. Siapa sih yang paling benar? Sudahlah, tidak usah kita klaim saya paling benar. Ini untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang Islam, silakan yakini kepercayaan itu dengan sekuat-kuatnya dan lakukan apa yang menjadi perintah dalam Islam. Yang non-muslim, yang nasrani, yang Buddha, yang Hindu, yang penghucu. Kalau Anda percaya itu sebagai sebuah kebenaran, ya sudah lakukan sebagai kebenaran. Sebagai sebuah kepercayaan. Nanti di akhirat, nah itu nanti di akhirat urusannya dengan Tuhan, dengan Allah. Nanti siapa yang menentukan kebenaran? Ya Allah. Allah sebagai orang Islam, yakin Islam sebagai kebenaran? Ya samin kerjakan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Tuh. Kemudian yang ketiga. Ini ya. Ya ayuhannas inna khalafnakum minta karin wa uncah. Wahai manusia, saya jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Berbeda. Ada laki, ada perempuan. Wa ja'alna kum syu'u bau wakobha ilah. Dan saya jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bernegara-negara. Ada yang Indonesia, ada yang orang Amerika. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Terus ini tujuannya apa? Lita'arofu. Untuk saling mengenal. Bukan untuk saling membunuh. Kalau hari ini orang Israel punya tujuan genosid. Genosid itu apa? Genosid itu membumi hanguskan ras Arab yang ada di Palestina. Kalau itu yang terjadi, itu salah. Karena Allah menjadikan orang Arab, orang non-Arab, orang Jawa, orang Madura. Itu sudah sunnatullah. Siapa sih yang paling mulia? Ini kata Allah. Inna akramakum indallahi atkawkum. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nah ini landasan filosofis dari moderasi beragama. Kenapa sih kita harus moderat? Kita harus memahami keragaman. Mengapa sih kita harus berbuat baik kepada yang berbeda dengan kita? Ini pertama. Dan lain Vamos ao filsuf. Dan lainnya.